Halo Sobat IT, selamat datang di Heli IT Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita memberi batasan input pada nilai pada sebuah sel di Excel. Jadi di sini kita misalnya memiliki data seperti ini, kemudian nanti pada kolom penjualan 1 dan penjualan 2, kita akan memberikan batasan nilai yang boleh di input yaitu hanya pada angka 50 sampai dengan 100. Nah, bagaimana caranya? Let's go! Kita coba! Oke Sobat, yang pertama silakan Sobat buat data seperti ini atau siapkan data yang ingin Sobat gunakan. Nah, kemudian pada kolom penjualan ini, penjualan 1 dan penjualan 2, kita blok terlebih dahulu selnya, kita blok, kemudian kita akan pilih data, selanjutnya pilih data validation. Di sini, di bagian setting, kita akan membuat data validasinya itu menggunakan whole number. Artinya kita akan mengolah angka di sini, dan kemudian kita gunakan between di sini untuk pemisahan datanya. Jadi di mana kita masukkan nilai minimum yaitu nilai 50, kemudian nilai maksimum yaitu 100. Jadi, nilai antara rintang data 50 sampai dengan 100 yang hanya boleh dimasukkan pada kolom 1 dan juga kolom penjualan 2. Selanjutnya, apabila ada error atau ada kesalahan input, maka akan membuat pesan. Di sini Sobat klik pada bagian tab Error Alert. Nah, di sini kita pilih stylenya stop. Kemudian di sini misalnya kita inputan error. Ini untuk titelnya. Kemudian pesannya itu dilarang. Oke, misalnya error pesannya seperti ini. Kemudian Sobat klik OK. Kemudian kita coba di sini pada penjualan-penjualan. Misalnya kita masukkan angka 57, di sini 58, di sini 90, itu masih tidak berpengaruh. Sekarang kita akan masukkan nilai di bawah 50, misalnya 43. Tekan Enter. Nah, di sini dilarang menginputkan nilai. Jadi, pesan errornya sudah muncul. Kalau kita klik R3, maka kita harus menginputkannya ulang lagi. Antara 50 sampai dengan 100. Selanjutnya, kalau kita coba 103. Nah, di sini juga salah. Oke, di sini R3 kita buat angka 100. Nah, itu nilainya benar. Gimana Sobat? Mudah bukan? Selamat mencoba, selamat mencoba, selamat menbantu. Kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di HLIT Channel. Terima kasih. Terima kasih.